Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar dari filosofi burung elang yang bisa kita jadikan pedoban hidup. Mari kita simak videonya. Jika dalam dunia manusia kita mengenal banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif, sebut saja Mahatma Gandhi, Khalil Gibran, dan Bung Karno, akan tetapi inspirasi tidak selalu bisa kita pelajari dari manusia saja. Dalam dunia fauna, banyak sekali perilaku yang bisa kita ambil sebagai hikmah dalam menjalani kehidupan. Seperti elang sang raja unggas, elang memang sering kita temui sebagai simbol atau lambang negara maupun organisasi militer, hal itu bukan tanpa alasan. Berikut filosofi burung elang yang bisa dijadikan pedoban hidup. Yang pertama, fokus pada tujuan. Kita tentu sudah tahu bahwa elang memiliki pandan yang sangat tajam dalam membidik mangsa, bahkan burung elang bisa melakukan dari jarak puluhan kilometer. Kemampuan berburu elang juga didukung oleh kecepatan terbangnya yang mampu mencapai kecepatan 300 km per jam, jauh lebih cepat dari pacuan mobil. Itulah sebabnya elang termasuk kelompok hewan yang hampir selalu berhasil dalam hal berburu. Kemampuan elang dalam berburu ini juga sekaligus bermakna untuk selalu fokus dalam menjalankan kehidupan. Fokus pada tujuan-tujuan yang ingin kita capai dengan mengerahkan segala kemampuan terbaik kita. Anggaplah bahwa tujuan akhir kita adalah sang mangsa bagi burung elang, kerahkan usaha terbaik kita untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Yang kedua, tingkatkan potensi. Elang lebih suka terbang lebih tinggi karena semakin tinggi ia terbang, maka semakin kencang pergerakan angin yang ia dapatkan. Meski rata-rata unggas lainnya justru menghindari kemampuan angin kencang saat terbang, elang justru sebaliknya, elang justru mencari angin kencang untuk mengistirahatkan sejenak saibnya dari gerakan mengepak. Selain terbang tinggi, elang juga suka tinggal di tempat-tempat tinggi seperti puncak pohon di daerah pegunungan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari serangan atau gangguan dari hewan-hewan lainnya. Elang yang tak takut akan ketinggian ini bisa dimaknai sebagai proses pergembangan diri dalam kehidupan. Jangan merasa takut untuk selalu memperbaiki diri, menjadikan pribadi yang lebih baik. Jangan merasa lelah untuk berusaha mencapai hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, berkawan dengan badai. Sejalan dengan kesukaan elang terbang tinggi bersama angin kencang, elang juga punya kebiasaan yang berbeda dari hewan lainnya. Elang suka mencari angin badai di saat hewan lain justru menghindari keterjangan badai. Alasannya adalah angin. Badai tentu memiliki kembusan angin yang lebih kencang dan hal ini sangat sesuai dengan kesukaan elang. Memanfaatkan kembusan angin untuk terbang lebih tinggi, mengistirahatkan kepakan saibnya. Elang bukanlah sosok burung yang menghindari badai, tapi justru menanti datangnya angin badai dan cenderung mencari lokasi keberadaan angin badai. Dalam hidup, seharusnya kita juga mampu berkawan dengan masalah yang bisa kita alokasikan dengan badai yang harus ditaklukkan oleh sang elang. Bukan hanya bersikap tenang dalam menghadapi masalah, tapi juga menggali potensi positif di balik suatu masalah. Yang keempat, berdikari alias berdiri di atas kaki sendiri. Pernahkah kita melihat elang terbang dalam kawanan atau kelompok besar? Tentu tidak. Elang bukanlah tipe umbas yang suka terbang dalam kelompok. Elang cenderung lebih suka terbang sendiri. Hal ini terkait dengan tujuannya dalam berburu. Elang lebih bisa memfokuskan daya penglihatannya jika terbang sendiri dibandingkan dengan terbang secara berkelompok. Kesendirian elang dalam terbang ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang memandiri, baik dalam kondisi senang maupun susah. Bukan dalam artian menjadi pribadi antisosial. Sendiri di sini dalam arti mandiri dan mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan diri sendiri serta tidak menyusahkan orang lain. Yang kelima, tinggalkan hal-hal buruk. Kita tahu bahwa ada hewan-hewan tertentu yang gemar mengkonsumsi bangkai, seperti beberapa spesies burung hering, buru gagak, singa, ular, dan komodo. Hewan pemangsa bangkai tidak hanya berburu bangkai, tetapi juga menyimpan hasil buruan mereka dalam kondisi membusuk atau untuk kemudahan dikonsumsi kembali, elang sama sekali tidak pernah mengkonsumsi bangkai. Elang selalu berburu hewan-hewan untuk dikonsumsi dalam kondisi segar. Lalu apa filosofinya? Dalam kehidupan, kita seharusnya selalu meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan berpotensi menjadi racun bagi diri kita sendiri. Apabila kita menerapkan kebaikan-kebaikan dalam hidup, yakinlah bahwa hasil yang kita peroleh pun juga sama baiknya. Yang keenam, keluar dari sunan nyaman. Elang adalah penerbang yang hebat. Kemampuan itu tidak lahir dengan sendirinya. Induk elang melatih anak-anaknya dengan cara yang cukup ekstrim. Induk elang melatih anak-anaknya untuk terbang bahkan sejak usia 2 atau 3 bulan. Induk elang akan sedikit demi sedikit melepas komponen sarang tempat anak-anaknya berlindung. Tujuannya adalah agar si anak tidak benar-benar merasa nyaman berada dalam sarang dan segera keluar dari sarang untuk belajar terbang. Tidak berhenti sampai di situ, Induk elang juga sengaja memberikan makanan kepada anak-anaknya. Dengan sedikit metode pancingan, Induk elang akan menggigit makanan di paruhnya sembari terbang berkeliling di sekitar sarang. Induk elang mendorong anak-anaknya untuk sedikit bergerak keluar sarang. Tujuannya tak lain dan takukan adalah untuk segera membuat anak-anaknya berani keluar dari nyamannya sarang yang mereka tinggali. Dorongan-dorongan untuk keluar dari zona nyaman seperti dalam kehidupan asang elang ini sangat patut kita contoh. Demi kebaikan diri sendiri. Yang ketujuh, babak kehidupan baru. Babak kehidupan baru ini yang dimaksud adalah proses revolusi elang. Di mana proses revolusi elang ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Proses pengorbanan elang untuk menjadi yang lebih baik, yang sangat menyakitkan. Filosofinya adalah bahwa untuk mencapai suatu impian besar dalam hidup, kita memang perlu berkorban. Pencapaian dalam hidup kita juga pasti memiliki fase-fase yang sulit dan menyakitkan bagi diri kita. Akan tetapi, percayalah, layaknya seperti elang. Setelah kesulitan akan ada kemudahan, bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian. Itulah filosofi burung elang yang bisa kita jadikan sebagai berdoban hidup. Sekarang kita mungkin menjadi mengerti kenapa beberapa tokoh besar seperti Insinyur Soekarno sering mengutip hal-hal hebat dari seekor elang. Bahkan burung elang juga dianggap sebagai simbol kejayaan dan kebijaksanaan hingga tak jarang digunakan sebagai lambang dalam berbagai hal. Sekarang saatnya pakit, meraih mimpi terbesar kita. Bersiaplah menghadapi berbagai masalah demi tercapainya tujuan kita masing-masing. Semoga berhasil, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.